Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan mencoba membandingkan dari kedua smartphone ini Antara OPPO Reno4 dan OPPO Reno4X Karena banyak banget komenan dari teman-teman buat ngebandingin dari kedua smartphone ini Bang bandingin dong kameranya, bang bandingin dong kecepatannya Oke, disini saya bakal buatin video perbandingannya Antara speed test dan kamera test dari kedua smartphone ini Nah, disini saya bakal sedikit ngebahas perbedaan spesifikasi dari kedua smartphone ini Perbedaan yang pertama ada di layar Untuk OPPO Reno4X menggunakan layar Super AMOLED Sedangkan OPPO Reno4 menggunakan layar AMOLED Untuk baterai, OPPO Reno4X menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh Dengan pengecasan 18W fast charging Untuk OPPO Reno4X menggunakan baterai berkapasitas 4015 mAh Dengan pengecasan 30W fast charging Nah, untuk prosesornya OPPO Reno4X menggunakan Mediatek Helio P95 dengan kecepatan 2,2 GHz Sedangkan OPPO Reno4X menggunakan Snapdragon 720G dengan kecepatan 2,3 GHz Untuk kamera depan, OPPO Reno4X menggunakan resolusi sebesar 16MP dan 2MP kamera bokeh Untuk di OPPO Reno4 menggunakan kamera sebesar 32MP dan 2MP buat smart sensor Untuk Android, kedua smartphone ini sama-sama masih menggunakan Android 10 dan masih menggunakan Colorize 7.2 Oke, nah untuk sedikit perbandingannya sudah saya sebutin semua ya sob Dan disini kita bakal langsung coba untuk booting test dari kedua smartphone ini Mana sih yang bakal lebih cepat untuk membuka dari kedua smartphone ini Oke, jadi disini kita sudah masuk ke tahap booting test Dan kalian bisa simak untuk hasilnya Untuk booting test, OPPO Reno4 lebih unggul sedikit daripada OPPO Reno4X Oke, kita langsung masuk ke tahap speed test game dan aplikasi Oke, jadi disini kita sudah masuk ke tahap speed test Nah untuk speed test, disini saya menggunakan Wi-Fi ya sob Jadi tidak ada yang menggunakan data Dan kedua smartphone ini sama-sama belum membuka aplikasi yang ada Oke, kita langsung saja masuk ke speed testnya Dan kalian bisa simak untuk speed testnya Terima kasih telah menonton! Oke, speed test kali ini pemenangnya adalah OPPO Reno4 Mampu membuka 7 aplikasi lebih cepat Sedangkan OPPO Reno4X hanya mampu membuka 4 aplikasi lebih cepat Oke, kita langsung saja cobain kamera dari kedua smartphone ini Manakah yang lebih bagus? Oke, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Dengan kualitas 1080p 30fps Antara OPPO Reno4X dan OPPO Reno4X Ini kondisi di siang hari ya sob Oke Ini untuk kedua smartphone ini sama-sama sudah menggunakan teknologi stabil yang ada Untuk frame per secondnya ini menggunakan 30fps Karena hanya mampu di 30fps ya sob Oke, coba kita bawa lari ya Kira-kira sih mana yang lebih stabil Nah, sedikit nih bahwa kalau saya lebih suka untuk warna dari OPPO Reno4 X ini sendiri untuk warnanya Daripada OPPO Reno4 Karena beauty nya terasa banget buat di OPPO Reno4 Oke, coba kita coba lari Kalian lebih suka yang mana Kalau saya pribadi sih jujur lebih suka dari OPPO Reno4X ya Karena warnanya masih sesuai dengan latar dan wajah pun saya pun tidak terlalu beauty ya Daripada OPPO Reno4 OPPO Reno4 yang biasa Oke Oke, dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan OPPO Reno4 dan OPPO Reno4X Nah, untuk di OPPO Reno4X ini sendiri Hanya bisa di kualitas 10, 80, 30fps ya Untuk di kualitas stabil Kalau yang untuk di OPPO Reno4 ini sendiri Mampu di kualitas 1080, 60fps Jadi sangat jauh ya Perbedaannya tuh Dari perpindahan dari frame ke frame Nampak jelas kalau OPPO Reno4 lebih bagus Daripada OPPO Reno4X untuk perekaman video dari kamera belakang Tetapi untuk perbedaannya Kalau yang di kamera depan Saya lebih suka dari kamera OPPO Reno4X ini sendiri ya Karena wajah kita masih kelihatan lebih jelas dan tidak beauty ya Kalau di OPPO Reno4 itu sendiri Wajah kita lebih kelihatan beauty nya Oke kita coba bawa lari ya Untuk melihat Kestabilan dari kedua smartphone ini Ya sih beda banget untuk hasilnya dari perekaman video kamera belakang Tapi untuk kamera depannya saya lebih unggulin dari OPPO Reno4F untuk perekaman videonya Oke kita bakal cobain untuk video bokeh nya menggunakan kamera depan Nah untuk di video bokeh ini sendiri Nah sama nih kedua smartphone ini Saya lebih suka dari OPPO Reno4F karena di OPPO Reno4 yang lebih dahulu dikeluarkan Ini wajahnya kelihatan banget beauty dan warnanya pun agak sedikit kehijau-hijauan ya untuk warnanya Tetapi kalau untuk di OPPO Reno4F ini sendiri Saya suka sih untuk warnanya Karena warnanya sesuai dengan wajah saya ya Oke inilah perbedaannya untuk perekaman video menggunakan video bokeh antara OPPO Reno4 dan OPPO Reno4F Kalian lebih suka yang mana nih Kalau saya pribadi sih jujur lebih suka dari OPPO Reno4F Oke kita akan jalan santai Menikmati sore hari Untuk melihat hasil perekaman video dari kedua smartphone ini Oke saat kita membelakangi cahaya Hmm sama aja sih Oke dan ini adalah hasil perekaman videonya Kita membelakangi pemandangannya yang lumayan bagus lah Dan lagi-lagi saya lebih suka dari OPPO Reno4F untuk perekamannya Oke kita jalan Dan mungkin setelah ini kita bakal cobain untuk perekaman video di malam hari Dan foto malam hari dari kedua smartphone ini Antara OPPO Reno4F dan OPPO Reno4F Oke fix Kalau saya pribadi jujur lebih suka dari OPPO Reno4F untuk perekaman video menggunakan perekaman video dari kedua smartphone ini Saya lebih suka dari OPPO Reno4F Tetapi kalau teman-teman lebih suka dari OPPO Reno4F ya itu pendapat kalian ya Kalau saya pribadi sih lebih suka di OPPO Reno4F Karena warna yang dihasilkan lebih jelas dan lebih detail Warna pun sesuai dengan wajah dari kitanya Oke Untuk hasilnya beginilah kita cobain untuk kamera malamnya untuk perekaman video dan fitur-fitur dari kamera malam dari kedua smartphone ini Oke dan ini adalah hasil perekaman video di malam hari menggunakan OPPO Reno4F dan OPPO Reno4F Nah untuk kualitasnya ini di kualitas 1080p 30fps sudah menggunakan teknologi stabil ya Sama sih untuk di malam hari juga saya lebih suka dari warna OPPO Reno4F Dan teman-teman bisa komen di mana nih untuk perekaman video di malam hari kalian lebih suka yang mana oke Dan ini untuk hasil perekaman video di malam hari menggunakan kamera tekannya Oke kita cobain untuk perekaman video di malam hari menggunakan kamera belakangnya Oke dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang menggunakan kualitas 1080p 30fps Untuk di OPPO Reno4 menggunakan 60fps Di OPPO Reno4F menggunakan 30fps Oke dan ini untuk hasilnya perekaman video di malam hari Kalau untuk di perekaman video jauh ya untuk di OPPO Reno4 jauh lebih unggul daripada OPPO Reno4F Karena mampu menghasilkan gambar yang lebih detail dan lebih stabil pastinya esok Oke untuk hasil perekaman video di malam harinya kurang lebih sih seperti ini esok Untuk perekaman video kamera belakangnya aku lebih unggulin untuk OPPO Reno4F Oke kalian bisa nilai-nilai ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa komen di bawah ya kalian pilih yang mana oke sekian video dari saya see you next video bye bye